What's up gue Arief, balik lagi di channel Arking dan hari ini teman-teman akhirnya pemakaian oli samping ECO 2T Sportnya udah selesai ya teman-teman ya, ini relatif cepet banget karena kurang lebih cuma 7 hari gue pake oli ini kenapa cepat, karena ya mungkin ya, mungkin karena salah satunya dia sangat encer teman-teman, dan yang kedua memang selama 1 minggu ini jarak tempuh gue tuh ya di atas rata-rata teman-teman, jadinya ya 700 ml habis-habisnya gak habis sih ya sisa-sisa dikit lah, kurang lebih 50-100 ml, gak nyampe 150-70 ml kayak gitu teman-teman, oke dan langsung aja, kita mulai review kerak mesinnya, seperti apa nah ini teman-teman ini gue mulai dari businya dulu seperti yang kalian lihat teman-teman ini di bagian pinggir-pinggirnya ya pinggirnya sini, ada keraknya teman-teman, ada keraknya ada keraknya, dan kayak amplas teman-teman, kasar keras dan kasar ya men ya ini seminggu pemakaian doang ya teman-teman ya berarti, kalau kita pakai lebih dari seminggu misalnya 2 minggu atau sebulan ya mungkin dia bersifat akumulatif teman-teman, terus bertumpuk-bertumpuk dan semakin tebal kayak gitu, untuk bagian tengahnya juga itu bagian topinya tuh terbakar bagus sih cuma di bagian tengahnya ini untuk bagian keramiknya itu mulai hitam teman-teman mulai hitam tuh liat tuh gosongnya kelihatan ya kerak-keraknya tuh ini businya teman-teman ini kalau prediksi gue sih kayaknya untuk memakai 2 minggu mungkin bisa jauh lebih parah lagi teman-teman kayak gitu ya kemudian untuk blok mesinnya nih kita langsung ke bagian inti nih teman-teman ya ini untuk blok mesinnya perang lebih begini men kalau dilihat tanpa disentuh ya ini kelihatan kayaknya lumayan bersih ya men ya lumayan bersih cuma kalau disentuh teman-teman nih ini rasanya kayak apa ya gue kayak megang amplas teman-teman berpasir dan kasar teman-teman dan berkerak juga berkerak ini bagian sini nih berpasir pasirnya parah banget nih ini gue gak gue teken ya gue giniin doang nih tuh nih ini pasir semua teman-teman dan dia pinggiran sini berkerak teman-teman nih ini ada kayak tumpukan keraknya nih gitu ini gak bisa langsung hilang cuma dia gak ini ya gak lengket ya gak lengket berkerak tapi masih gampang dihilangin teman-teman cuma dia berpasir berkerak dan kasar nih kayak gitu men untuk spesifikasi motor ntar gue tulis di kolom deskripsi teman-teman gitu ya ini pemakaian seminggu dengan full ya bukan full ya mungkin satu hari dua hari gue pake setelan standar terus sisanya gue pake setelan basah semua teman-teman kayak gitu ini gak lengket teman-teman gak lengket dan gak licin juga biasa aja cuma disini masih lumayan becek lah men kayak gitu cuma ini berkerak berpasir kayak gitu ya men ya ini pemakaian seminggu sudah ada temukan kerak seperti ini nah ini mungkin kalau sebulan bisa lebih parah ini hanya seminggu ya men ya oke kita lanjut ke bagian head pistonnya men ini ini setiap gue bongkar blok selalu gue bersihin ya men head pistonnya tapi yang kalian lihat seperti ini nih ini keras dan juga tebal teman-teman ini kayak amplas persis banget kayak amplas amplas berapa ya amplas 800-100 ribu kayaknya nih kasar banget teman-teman kasar dan keras tuh pake kuku baru copot tuh tuh ini seminggu loh ya seminggu ya inget seminggu doang pemakaian yang kemarin aja yang abangnya yang LS itu gak separah ini ya itu pemakin 2 minggu ini seminggu aja udah kayak gini pistonnya nih kayak gitu men tuh berkerak iya berpasir sih enggak teman-teman enggak berpasir ya eh berpasir ya berpasir berkerak berpasir dan keras teman-teman oke ini kerak mesin dari pemakaian oleh samping ECO 2T Sport teman-teman oke untuk tenaganya sih bisa gue bilang sih lumayan ya untuk detailnya akan gue ceritakan di full review nya cuma untuk kerak mesin ya teman-teman ini ya buat yang minim budget boleh banget kalian coba tapi syaratnya kalian harus minimal sebulan sekali untuk bersihin kerak mesin ya teman-teman kayak gitu ya oke apalagi nih mungkin gini aja teman-teman ya buat yang mau ada ditanya buat kalau ada yang mau kalian tanyakan bisa tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya oke thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati